Intro Hai, kembali lagi dengan gue disini untuk menemani robahan santri kalian. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film berjudul Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Film diawali dengan memperlihatkan Hanzo Hasashi. Dia adalah seorang pemimpin klan ninja pada abad ke-17. Pada saat itu, desanya diserang oleh Bi-Han, yang merupakan musuh dari Hanzo. Bi-Han membunuh istri dan anak laki-laki Hanzo, dan kemudian memberitahu Hanzo bahwa seluruh anggota klannya telah dihabisi. Keduanya lantas bertarung dengan sengit, hingga Bi-Han pun berhasil membunuh Hanzo. Sebelum tewas, Hanzo menekankan pada Bi-Han untuk senantiasa mengingat wajahnya, karena suatu saat nanti dia akan kembali dan membalaskan dendamnya. Bi-Han pergi meninggalkan Hanzo dan keluarganya yang telah tewas. Namun, Bi-Han tidak mengetahui bahwa Hanzo memiliki dua orang anak. Bayi perempuan Hanzo berhasil disembunyikan oleh ibunya sebelum Bi-Han menemukan mereka. Bayi tersebut akhirnya diambil oleh Lord Raiden, dan dibesarkan hingga berketurunan mewarisi darah sang ninja api Hanzo Hasashi. Komodian scene berganti. Kolyong hidup dengan mencari nafkah sebagai petarung bayaran. Dia selalu kalah di arena hingga dijuluki samsak tinju oleh penjaga arena pertandingan. Saat akan pulang dari arena pertandingan, Cole diajak bicara oleh Jack. Salah satu warrior Mortal Kombat yang sedang mencari orang-orang yang memiliki tatu naga. Jack mengikuti Cole hingga di lokasi keluarga kecil itu makan malam. Sementara itu, di dunia Outworld, Sub-Zero mendapat perintah dari Samsung untuk menghabisi keturunan Hanzo. Pendekar pengendali es itu kemudian turun ke bumi untuk memburu Cole yang merupakan keturunan Hanzo. Jack yang sedang mengawasi mereka berusaha untuk melindungi keluarga Cole dengan menawarkan tumpangan. Namun hal itu tentu bukan masalah sulit bagi Sub-Zero menemukan mereka. Karena merasa terdesak, Jack memutuskan bertarung melawan Sub-Zero untuk mengalihkan perhatiannya dari Cole. Dan meminta Cole lari serta mencari temannya yang bernama Sonya Blade. Hal itu untuk mengetahui tentang apa yang terjadi. Dan alasan kenapa Cole sampai diburu. Pertarungan Jack dan Sub-Zero menjadi bencana buat Jack. Dia kehilangan lengannya yang dibukukan lalu dihancurkan oleh Sub-Zero. Beralih ke dunia Outworld, Milena mengabarkan kepada Samsung bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh salah satu pejuang bumi, yaitu Jack. Namun Samsung marah, karena dia tahu bahwa keturunan Hanzo yang diramalkan memenangkan turnamen Mortal Kombat ke-10 gagal dibunuh. Padahal turnamen ke-10 itu menjadi penentu, bahwa Outworld bebas menjajah bumi jika berhasil memenangkannya. Karena hal itu, Samsung pun memutuskan untuk berbuat curang. Dan tidak perlu menunggu turnamen resmi digelar. Mereka berencana menghabisi semua petarung bumi sebelum mereka siap. Dengan begitu, bumi akan dinyatakan otomatis kalah jika tidak ada lagi pejuang yang tersisa untuk bertarung di turnamen. Dan dia memerintahkan petarungnya untuk membunuh petarung bumi. Di tempat lain, Cole menemui Sonya atas saran dari Jack. Di mana dia bertemu juga dengan Kano yang sedang terikat. Kano adalah kriminal yang secara kebetulan menerima warisan Tato Naga dari orang yang berhasil dia bunuh. Sonya menceritakan kepada Cole mengenai turnamen hidup mati bernama Mortal Kombat. Sonya menjelaskan bahwa Tato Naga yang ada di dada Cole bukan tanda lahir. Kemudian tiba-tiba Monster Reptil menyerang mereka. Pertarungan pun terjadi. Namun karena reptil mampu menghilang, Sonya dan Cole pun kewalahan. Hawa panas dari mulut si reptil mampu melelehkan besi. Hal itu dimanfaatkan oleh Kano untuk melepaskan diri dari borgolnya. Dan Kano juga berhasil membunuh reptil dengan mengambil paksa jantungnya. Dengan imbalan sejumlah uang, Kano juga membantu Sonya dan Cole mencari kuil Raiden. Yaitu tempat berlatih para petarung yang membela bumi. Mereka disambut oleh Liu Kang dan juga bertemu dengan Kung Lao serta Raiden. Di sana Sonya dan Cole mendapati Jack yang sudah terbaring. Setelah diselamatkan oleh Liu Kang, Jack diobati oleh para biksu. Dan dipasangkan lengan besi bionik agar bisa berguna layaknya orang normal. Lord Raiden sendiri menceritakan pada Cole tentang kisah Hanzo yang merupakan kakek buyutnya. Dan tato naga yang ada di dada Cole adalah warisan Hanzo yang mati di tangan bihan alias Sub-Zero. Selain itu, Cole dan Kano juga dilatih untuk mendapatkan arkana mereka. Kano berhasil menemukan kekuatan berupa laser merah dari mata kanannya. Yang dipicu dari rasa amarah. Sedangkan Cole dianggap gagal dan dikirim kembali ke keluarganya oleh Raiden. Sementara itu, Sengsung dan pengikutnya mendatangi Queen Raiden untuk menghabisi para petarung bumi. Namun Lord Raiden memasang pagar gaib yang tidak bisa ditembus. Salah satu pengikut Sengsung bernama Kabal mendapat celah untuk menggoda Kano yang berwatak jahat. Dan dulunya mereka adalah teman saat sama-sama berada dalam geng kriminal. Kabal merayukan Kano untuk bergabung menjadi bagian dari petarung Sengsung dan mengkhianati petarung bumi dengan membuka pagar gaib. Trikli Cik itu pun berhasil, karena Kano yang tamak berhasil digoda hanya dengan janji kenikmatan dunia. Sehingga terjadilah pertarungan di Kuil Raiden. Dalam pertarungan itu, Kung Lao tewas dihisap jiwanya oleh Sengsung. Setelah dia membunuh Nitara, si wanita kelelawar kesayangan dari Sengsung. Pada pertarungan itu, Cik juga dikalahkan oleh Jenderal Raiko. Hingga terjatuh dekat Sonya yang pingsan setelah dihajar oleh Milena. Dan juga diserang oleh Kano. Saat tersadar, Jack mencoba menyelamatkan Sonya dari himpitan batu. Dengan keinginan kuat menyelamatkan temannya, Jack mendapat arkananya. Yaitu lengan yang berubah menjadi super kuat. Sementara itu, di kediaman keluarga Cole, Goro datang menyerang. Pertarungan yang tidak seimbang pun terjadi. Karena Cole belum menemukan arkananya. Namun dari pertarungan itu, karena ingin melindungi keluarganya, Cole mendapat arkananya. Yaitu berupa zirah berwarna emas dan sepasang tongkat. Hingga akhirnya dengan tongkat dan ketahanan zirahnya, Cole pun berhasil membunuh Goro. Setelah kekalahan para petarung bumi di kuil Raiden, semuanya dilarikan oleh Lord Raiden ke Void. Yaitu tempat di antara bumi dan Outworld yang tidak bisa didatangi oleh Sengsung. Termasuk Cole yang berhasil mengalahkan Goro. Di Void, Raiden memberikan belati kunai milik Hanzo kepada Cole. Di sana, Cole juga menyampaikan idenya untuk meladeni tantangan Sengsung. Dengan melakukan duel satu lawan satu versus tiap kesehatria Outworld. Mereka memilih lawan masing-masing. Lalu dikirim ke tiap lawannya dengan bantuan Lord Raiden memindahkan mereka ke tempat berbeda. Akhirnya pertarungan yang fair pun terjadi. Di mana Liu Kang menghabisi kabal dengan fatality jurus apinya. Sonya Blade berhasil membunuh Kano. Yang artinya dia mewarisi tato naga milik Kano. Dan segera mendapatkan arkanannya. Cole sendiri bertarung dengan si ular betina dan hampir kalah. Tapi Sonya datang membantu. Dan langsung membolongi perut Milena dengan fatality jurus gelang kemahutnya. Sedangkan Jake juga berhasil mengalahkan dan membunuh General Reiko. Sementara itu di tempat lain Sub-Zero menangkap anak dan istri Cole. Serta membawanya ke suatu tempat seperti bekas pabrik dan membangkukan mereka. Sub-Zero lalu mengundang Cole ke tempat itu melalui alat transportasi berupa asap hitam milik geng Outworld. Sub-Zero ingin mengulangi aksi sadisnya untuk menghabisi keturunan Hanzo. Dan terjadilah pertarungan Sub-Zero dengan Cole. Pada pertarungan itu Cole yang membawa kunai milik Hanzo berhasil membuka kunci yang membelunggu Hanzo di alam neraka. Karena belati kunai tersebut terkena darah Cole yang merupakan keturunan Hanzo. Hanzo yang sudah menjadi Scorpio bangkit dari neraka. Dan langsung menikamkan belati kunai pada Sub-Zero yang sedang bertarung dengan Cole. Pertarungan pemungkas antara Sub-Zero melawan Scorpion pun terjadi. Berbagai jurus andalan keduanya pun dikeluarkan. Hingga pertarungan itu menjadi pengeroyokan Sub-Zero oleh Cole dan juga kakek buyutnya Hanzo Hasashi alias Scorpion. Dalam pertarungan itu Sub-Zero berhasil membukukan Scorpion. Hingga pendekat dari neraka itu pun tidak berkutik. Pertarungan duel satu lawan satu lalu terjadi antara Sub-Zero melawan Cole. Cole pun berhasil menikam perut Sub-Zero dengan senjata arkananya. Namun itu bukan fatality. Sementara itu Scorpion dengan mudahnya melelehkan es yang telah membukukannya. Lalu kembali masuk ke arena pertarungan setelah menyelamatkan anak dan istri Cole terlebih dahulu. Scorpion akhirnya berhasil menghentikan Sub-Zero dengan jurus fatality-nya berupa semburan api neraka dari mulutnya. Dinginnya tubuh Sub-Zero tidak mampu menahan panas api neraka tersebut. Sub-Zero akhirnya hangus terbakar. Scorpion yang telah mengakhiri perlawanan Sub-Zero meminta kepada Cole untuk selalu menjaga garis darah keluarga mereka. Dan dia pun kemudian menghilang. Kemudian Cole berniat untuk membawa pergi anak dan istrinya. Tapi Lord Raiden dan yang lain menghampiri mereka. Liu Kang lalu menghampiri anak dan istri Cole. Dia membantu menghangatkan mereka dengan jurus api miliknya. Sementara Lord Raiden memuji apa yang telah berhasil dilakukan oleh Cole. Tapi tiba-tiba Sang-sung mendatangi mereka yang tengah berbahagia. Sang-sung berbicara dengan Raiden sebagai penutup pertempuran mereka di luar turnamen. Dia mengakui kekalahannya. Namun berjanji akan membalas dengan lebih keras. Sang-sung mengambil kembali tubuh Sub-Zero dengan asap hitamnya. Yang menjadi tanda bahwa Sub-Zero belum benar-benar mati. Kemudian Sang-sung juga berkata bahwa semua kesatrianya memang telah dikalahkan. Tapi selalu ada yang akan menggantikan mereka. Lord Raiden yang muak mendengarnya lalu mengeluarkan jurus petirnya untuk mengusir Sang-sung kembali ke Outworld. Lord Raiden menutup pertarungan. Dan juga mengabarkan bahwa dia akan menghadirkan pendekar baru untuk mempersiapkan turnamen. Kemudian scene berganti. Cole kembali ke tempat dia sering bertarung untuk menjadi bulan-bulanan lawannya. Namun kali ini dia datang bukan untuk bertarung. Tapi hanya untuk mengemasi barang-barangnya. Karena dia akan pergi ke Hollywood untuk mencari seseorang. Dan film pun berakhir dengan kamera yang fokus pada poster dinding. Hollywood.